Dilaporkan Rusia kekurangan amunisi imbas gudang militernya dibombardir sejumlah drone Ukraina pada Juli lalu. Hal tersebut turut dibenarkan oleh pejabat Ukraina. Imbas kejadian tersebut jurubicara Komando Operasional Selatan Ukraina yakni Natalia Humeniuk menyebut Rusia kini mulai melemah melakukan serangan. Sebelumnya Ukraina telah melancarkan sekira 17 bulan untuk melakukan serangan balasan yang menargetkan gudang militer Rusia. Hingga akhirnya pada awal Juli angkatan bersenjata Ukraina menghancurkan 6 depot amunisi Rusia. Seperti diketahui sejumlah tembakan tak berhenti menyerang titik penyimpanan pasokan amunisi. Lantaran hal tersebut membuat musuh bak kelaparan karena gudang militernya dihancurkan. Diketahui serangan yang menargetkan gudang Rusia itu berlangsung selama 24 jam. Terima kasih telah menonton!